Ini mengenai kerucut terpotong Dan yang kemarin kerucut Tidak terpotong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Oke kawan ku dimanapun anda berada Semoga diberikan kesehatan dan kesejahteraan Oke kali ini kita akan Belajar membuat kerucut ya Tapi dengan kerucut Terpotong Yaitu dengan diameter atas 90mm Dan diameter bawah 40mm serta tingginya 100mm ini sebagai contoh aja Kawan ku semua ya Oke langkah pertama yang kita lakukan Adalah menarik garis vertikal Seperti biasa ya menarik garis vertikal Kemarin kita bahas untuk pembuatan kerucut Pool kerucut ya bukan kerucut Terpotong dan kali ini kita akan Membuat mengenai kerucut Terpotong oke kita tarik Garis vertikal Oke setelah kita tarik garis vertikal Kita tarik garis horizontal Karena ini diameternya ada dua ya Diameter atas dan diameter bawah Diameter atas kita namai Diameter satu dan diameter bawah kita namai Diameter dua Oke kita tarik garis horizontal Sesuai dengan diameter atasnya Yaitu 90mm Kita pakai siku ya Karena garis vertikal dengan garis horizontal ini Ini harus ditarik Menggunakan siku ya Oke kita tinggal lanjut Menurut panjang aja Baga Penggaris Nggak apa-apa Oke Kemudian kita tarik garis horizontal juga Yang untuk diameter Diameter dua ya Yaitu 40mm Dengan jarak tingginya tadi berapa 100mm ya Disini ya Oke Sama Kita tarik menggunakan siku ya Oke Kita Ukur sekalian Tadi untuk diameter atasnya Dia adalah 90mm Berarti 90mm Kita pakai siku ya Nah disini Nah 90mm Nah disini ya Nah ini 90mm Oke Kemudian untuk diameter bawahnya Tadi 40mm Kawanku ya 40mm berarti disini Nah separohnya Di 20mm 40mm disini ya Oke Setelah itu Bisa kita tarik Garis Lurus ya Antara diameter atas Dengan diameter bawah Nah kita tarik garis lurusnya Harus nanti Bersinggungan dengan garis vertikal Yang berada di tengah ini kawan ku ya Sampai bersinggungan ya Oke Oke Sebelah sini juga Dan titik garis temunya Berada disini kawan ku ya Oke Oke selanjutnya Kita pasang jangka ya Pasang jangka sesuai dengan Titik temunya tadi Ini berada di bawah ini ya Ini kita Letak di Titik temunya tadi Yang bersinggungan Antara Diameter Atas tadi Kita pertama ya Ini kita tarik Kelilingnya Keliling daripada Diameter Atas tadi ya Kita tarik Garis aja Yang bersinggungan dengan Diameter atas tadi ya Oke Dan untuk kelilingnya Bersinggungan dihitung nanti Kalau sudah kita tarik ya Ini kita tarik Sesukupnya aja Kalau nanti kurang Pada kelilingnya Baru kita tambah ya Oke kita puluhkan aja Sini ya Oke Ini untuk keliling Bagian Atas Oke Selanjutnya Keliling yang bagian bawah Kita tarik juga Ini juga Bersinggungan dengan Diameter Yang bagian bawah Tadi ya Oke Kayak gini Oke Setelah itu Kita bisa hitung ya Bisa hitung kelilingnya ya Untuk keliling Satu atau Diameter atas Kita hitung terlebih dahulu ya K satu Keliling K satu Sama dengan P Kali Diameter Satu Diameter satunya berapa 90 mm Nah P nya 3,14 Kali 90 Millimeter Kawanku ya Nah Banyak yang bertanya Kawanku 3,14 Dari mana Bang 3,14 Adalah Rumus Lingkaran Kawanku ya Ini adalah nilai konstanta Daripada P Jadi nilai P Itu sama dengan 3,14 Ini koma ya 3,14 Atau 22 Per 7 Ini adalah nilai konstanta Daripada P Kawanku ya Ini untuk mencari Keliling lingkaran Dan luas lingkaran Jadi ini rumus Patenya Disini ya Jadi nilai ini tidak bisa Dirubah semua lingkaran Nilai P nya adalah 3,14 Atau 22 Per 7 Tapi kalau untuk Di lapangan Kita menggunakan 3,14 Supaya Mempermudah Daripada Perkalian Dengan menggunakan Kalkulator ya Oke 3,14 Kali 90 Sama dengan 282 6 Oke Ini adalah Keliling keseluruhan Keliling keseluruhan Jadi keliling sampai sini ya Oke Nah untuk mempermudah Kita bagi menjadi 2 Karena nanti patokannya Mengukurnya dari Dari tengah Oke Jadi setengah Keliling Setengah K1 ya Sama dengan 282 6 Dibagi 2 Oke Dan hasilnya 141 3 Nah ini Setengah keliling Nanti ukurnya kesini Sama kesini Oke Sekaligus kita hitung Untuk K2 nya ya Untuk keliling Yang diameter 2 Oke K2 sama dengan Pi Kali Diameter 2 Oke Diameter 2 Berapa tadi? 40 ya 3,14 Kali 40 Sama dengan Berapa? 1 2 5 6 Oke Sama juga Kita bagi Menjadi 2 ya Karena Narik Patokannya dari Tengah Setengah K2 Sama dengan 125 6 Ini 5 ya Dibagi 2 Sama dengan 62 8 Nah Ini setengah Keliling K2 nya ya Diameter 2 Oke Kita Ukur yang bagian Atasnya aja dulu Ini Keliling 1 141 141 141 3 Oke Disini Satu Berarti Tengah Tengah Sini Nah Ini 14 Ya Kita lengkungkan Seperti Biasa Nah Ini ya Disini Oke Begitu Begitu Jika Bagian Sini Nah Disini Oke Sekaligus Untuk Yang Bagian Bawahnya Keliling Bawah 62 62,8 Oke 62,8 Oke Disini Ini 62 Nah Disini Nah Disini Oke Sama Kita Lengkungkan Ya Nah Disini Oke Sebenarnya Kalian Tersama Kalau sudah Tahu Keliling Atasnya Sebenarnya Tinggal Tarik Garis Lurus Aja Dengan Titik Pusat Itu Sebenarnya Titik Ataupun Keliling Bagian Bawah Pun Sudah Tahu Tapi Untuk Jelasnya Kita Hitung Juga Untuk Keliling Bagian Bawah Karena Garis Ini Dia Akan Lurus Dengan Titik Pusat Yang Berada Di bawah Ini Kawanku Nah Dia Akan Lurus Kesini Ya Kan Dia Akan Lurus Oke Terus Disini Juga Dan Disini Sudah Ketemu Ya Sudah Ketemu Gambar Daripada Kerucut Terpotongnya Dengan Diameter 90 Bagian Atas Dan Bagian Bawah Dengan Diameter 40 Millimeter Dengan Tinggi 100 Millimeter Oke Kita Langsung Ke Pemotongan Aja Oke Kawanku Dan Ini Sudah Jadi Oke Kita Ukur Sesuai Apa Projeknya Yaitu Dengan Diameter 90 Bagian Atas Atau Diameter Besarnya 90 Diameter Bawahnya 40 Dan Untuk Tingginya 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 Mintanya Sepuluh Tingginya 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 Sesuai Projek Yang Kita Buat Jadi Kurang Lebih Kayak Gitu Kawan Resumanya Cukup Simpel Dan Cukup Mudah Ini Mengenai Kerucut Terpotong Dan Yang Kemarin Kerucut Tidak Terpotong Bermanfaat Jangan Lupa Di Like Dan Di Subscribe Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh